Halo JBL, balik lagi sama gue, Andrea Distia di Tepok Bule. Hari ini gue mau ngomongin yang rame-rame di SEA Games soal pemain, gak tau naturalisasi apa pemain tarkam cabutan nih. Pemain asal China, Zhou Meng. Dan diganti namanya jadi Chou Meng. Nah, sebenernya kenapa harus ngumpet-ngumpet sampai selebrasi? Lagi hore-hore ditarik. Penyerahan medali gak boleh naik. Hasil pertandingan juga gak ada soal si Zhou Meng ini. Harusnya BWF harus investigasi nih. Pemain China juara medali perak kejuaraan Dunia Junior 2019. Ujuk-ujuk main di Kamboja tanpa ada pemberitahuan. Dan di website BWF masih, bendera-nya masih bendera China. Jadi kayak gimana? Harusnya kayak gimana? Kalau dibiarin, nanti ke depan-depannya juga makin banyak pemain tarkam internasional nih. Kalau kayak gitu. Sebenernya kalau mau pemain-pemain naturalisasi juga banyak-banyak aja. Dari Indonesia juga ada. Dari luar negeri pun juga ada beberapa yang pindah dari negara A ke negara B. Contohnya juga Aopik. Aopik juga dulu pernah mau bela untuk Singapura. Gak usah jauh-jauh selain Aopik. Aopik ketinggian. Gue. Gue aja juga pernah pengen jadi pemain timnya Singapura. Tapi gue kan. Nih. Garuda. Garuda di dadaku. Jadi gue memilih untuk tetap di Indonesia. Nah, hari ini gue mau ngomongin beberapa pemain yang juga naturalisasi. Nomor satu tuh ada menurut gue tuh Tony Gunawan. Tony Gunawan. Siapa yang gak kenal Tony Gunawan? Pemain terbaik ganda putra Indonesia. Salah satu terbaik. Bisa ganti-ganti pasangan. Prestasinya udah gak usah diragukan. Juara Asia tahun 1999 sama Reksi Mainaki. Juara All England sama Halim Arianto. Juara Olimpiade sama Chandra Wijaya. Pemain anggota pemain timnas. Thomas Cup. Timnas lagi. Thomas Cup. Tahun 2000. Juga dia salah satu yang ikut berperan Indonesia juara Thomas Cup. Nah, di tahun 2001. Tiba-tiba sangat mengejutkan prestasi lagi di atas. Prestasi lagi habis juara Olimpik. Tau-tau ada keputusan. Kho Tony hijrah ke negeri Paman Sam. Amerika. Katanya untuk melanjutkan studi. Ngambil jurusan Computer Engineering. Studi dua tahun. Habis studi dua tahun. Kalau emang jiwanya badminton. Balik lagi lah ke badminton. Di badminton. Tau-tau di tahun 2005. Kho Tony udah bela USA. Berpasangan dengan Howard Bach. Di Amerika. Jadi juara dunia. Nah, kalau emang bagus. Partner siapa aja. Bisa jadi juara. Nah, Kho Tony. Yang menariknya ini. Kho Tony final lawan Chandra Wijaya Sigit Budiarto. Gila. Gimana tuh perasaannya. Menang lawan Indonesia. Di kandangnya dia. Amerika. Sedangkan dia darahnya darah Indonesia. Setelah 2005. Sebalik lagi partner sama Kho Chandra. Ada juara Indonesia Open. Ada juara Jepang Open. Ada juara Korea. Dan lain-lain. Di tahun 2012. Setelah main Olympic London. Kho Tony memutuskan untuk. Retired di. Ajang Internasional. Nah. Setelah retired. Kho Tony buat. Akademi. Namanya Global Badminton Academy. Sama istrinya Etty Tantri. Dan sekarang juga udah mulai banyak. Pemain-pemainnya yang ngisi di situ. Ada juga yang mau wakili US di PNM. Dan makin-makin besar juga klubnya. Semoga nanti Kho Tony bisa lah. Sparring-sparring sama pemain-pemain Indonesia. Ngasih ilmu gitu. Nah. Berikutnya di nomor 2. Mia Audina. Mia Audina. Siapa yang gak kenal Mia Audina di eranya. Pemain berjuluk. Bocah ajaib. 14 tahun. Jadi anggota tim Uber. Jadi penentu kemenangan tim Uber. 14 tahun. Mentalnya tuh emang udah mental juara gitu. Prestasinya mewakili Indonesia juga. Udah luar bioskop. Dia. Menali perak. Olimpiade Atlanta. Indonesia Open juara. Jepang Open juara. Dan banyak-banyak prestasi lain. Yang mengejutkannya di tahun 99. Mia Audina memutuskan untuk pindah ke Belanda. Pindah ke Belanda karena alesan pribadi keluarga. Sebenernya Mia Audina pindah tuh karena dia main badminton itu untuk ibunya. Kalo gue liat dari interview-nya. Dia main badminton untuk ibunya. Ibunya meninggal. Dan dia ngerasa kalo di Indonesia karirnya gak berkembang. Makanya dia pindahlah ke Belanda. Dan menikah dengan orang Belanda. Pindah di Belanda. Sebenernya Mia Audina masih pengen main bela Indonesia. Tapi di saat itu. Di masa itu. Belum bisa lah. Pemain luar Indonesia. Stay-nya di luar. Tapi masih bela Indonesia itu masih belum bisa. Jadi dia memutuskan untuk main di Belanda. Buat Belanda. Bendera Belanda. Nah di bendera Belanda. Dia masih juara. Oh medali perak Olimpiade Athena. Udah pindah negara. Negaranya maksudnya bukan negara besar badminton. Masih dapet medali perak. Emang udah juaranya dari lahir gitu. Dan respectnya. Mia Audina tidak pernah main di Indonesia setelah dia membela Belanda. Karena dia sangat menghargai fans badminton Indonesia. Dan dia mau ngecewain pendukung-pendukungnya dia yang dulu. Jadi dia main di Indonesia. Tapi pakai bela Belanda tuh dia hatinya tuh gak kuat lah gitu. Nah setelah itu dia retired. Dan sekarang juga mainnya. Waktu itu sempat main liga-liga. Habis itu udah gak di dunia badminton. Nomor tiga. Next. Ini kawan gue. Temen gue. Dhani Bawa Krishnanta. Pemain lahiran Jogja. Salah satu ponakannya pemain tim Uber juga. Vina Arsih. Jebolan PB Jarum. Dhani ini waktu itu di Indonesia pernah juara Brazil International. Sama Afiat. Waktu itu tahun 2006. Sama Febe juga. Waktu itu berangkatnya bareng-bareng. Pernah jadi anggota tim kejuaraan Asia Junior. Di Jakarta. Waktu itu dia pasangan sama Bona. Nah setelah itu di tahun 2006-2007. Mungkin dia gak sabar. Gak tahan sedikit. Dia ada opportunity pindah ke Singapur. Dia pindah ke Singapur. Prestasinya cukup bagus. Partner Vanessa Neo. Mixed Double. Top 10. Main Double juga sama Cayut Triarchart. Sama Cayut itu prestasinya lumayan bagus juga. Tapi gak konsisten. Dia finalis Commonwealth Games. Pera Commonwealth Games. Perunggu Sea Games. Juara Malaysia Master. Habis itu sekarang Dhani sudah retired. Dia punya akademi sendiri. Namanya Chris Nanta Badminton Academy. Jadi yang Singapur-Singapur boleh tuh kontak si Dunker. Next ada pemain China. Xiaomi. Pemain China. Juara. Juara dunia. Medali perak kedua kali. Eh satu kali medali perak. Satu kali medali perunggu. Pemain pernah ranking satu dunia. Tiba-tiba di 2007 memutuskan buat bela Hong Kong. Nah Xiaomi bela Hong Kong. Habis itu. Tapi prestasinya gak sebagus waktu dia di China. Dan di 2010 Xiaomi di ban. Karena dua tahun di ban. Karena tidak bisa memenuhi tes doping atau tes drugs. Waktu itu kalau gak salah. Kalau lihat di berita sih kayak gitu. Jadi dia karirnya berhenti. Hancur. Masih muda. Berpotensi. Sayang banget. Nah. Nomor lima. Ada Zhang Baiwen. Pemain kelahiran China. Nah ini agak menarik. Dia dua kali coy. Ganti baju. Maksudnya ganti naturalisasi. Pemain kelahiran China. Lahir besar di China. Pindah ke Singapura. Mau jadi pemain tim Singapura. Prestasinya. Waktu itu junior. Lumayan. Moncer. Tapi gak tau kenapa dia. Sempet hilang sedikit. Gak pernah keliatan. Tau-tau. Dia main bela US. Tapi apa gak repot ya. Pindah tiga kali warga negara gitu. Lahir China. Remaja. Kedewasa. Di Singapura. Di Singapura. Dewasa. Udah di US. Di US. Bagus. Lumayan bagus. Prestasinya. Top 10. Jadi Olimpian juga. Di 2020. Di Olimpik Tokyo. Tapi sayangnya di Tokyo. Dia cedera. Jadi harus mundur. Last but not least. Ada. Jones. Raffly Johnson. Pemain kelahiran Jakarta. Bocak Lapa Gading. Jebolan PB Jarum. Salah satu. Itu dia umurnya di bawah gue. Salah satu pemain yang paling bagus di angkatan ya menurut gue ya. Tapi dia gak sabar juga. Waktu itu harusnya dia tahan sedikit. Bisa ikut seleksi nasional. Dia memutuskan buat pindah ke Jerman. Studi dulu di sana. Belajar. Tapi kalau emang jiwanya badminton. Gak bisa jauh dari badminton. Dia main liga. Tau-tau. Dilihat sama orang timnas. Ditawarin jadi warga negara sana. Pindah ke sana. Sekarang masih berkarir. Partner dengan Linda Elfer. Dan menikah dengan kakaknya Mark Lampus. Nah jadi ada keluarga juga. Jadi disini. Nah Jones juga ke Jerman sama kakaknya. Tuchishita. Setelah itu. Last. Ada Setia Mapasa. Pemain Jakarta. Nah Manado. Klubnya Tangkas Jakarta. Dia sempat juga main Asia Junior. World Junior. Nah tapi setelah itu dia sempat cedera. Dia ngelakuin operasi di Australia. Setelah dia operasi di Australia. Pemain tim. Timnas Australia tuh. Grownya mungkin. Kasih offer ke dia. Mau gak. Kalau main untuk Australia. Partneran sama grownya. Habis itu disetujuin sama. Federasi Australia. Jadilah dia pindah ke Australia. Setelah itu. Main berkarir. Cukup lumayan lah. Gak bagus-bagus banget. Ranking 20. Tapi ada juara di Canada Open. Waktu itu bareng gue disana juga. Gue liat. Mapasa sama grownya. Setelah itu dia jadi olimpian. Mewakili Australia. Sekian menurut gue. Kesimpulannya. Dimanapun kita berada. Kalau memang passion. Ujung-ujungnya balik lagi. Jadi Kekotoni udah dari Indonesia pindah ke US. Balik lagi. Jadi Miaudina dan semuanya. Dimana kita emang suka. Ya balik lagi. Ujung-ujungnya badminton lagi. Badminton lagi gitu. Jadi kalau menurut kalian. Boleh komen di bawah. Siapa pemain-pemain yang gak gue sebutin. Yang naturalisasi. Boleh komen di bawah. Kasih kita masukkan juga. Buat bahas apa di next episode. Dan jangan lupa. Subscribe PB INA. Jebret Media. Valentino Jebret. Dan Stand Up Bola Raga. Ketemu lagi sama gue di Tepak Mule. Dadah.